Pembel, Matahari Putra Prima ini kan punya Hypermart, terus kemudian punya Foodmart, dan Boston Health and Beauty. Nah ini bagaimana rencana ke depan, pengembangan? Nah pengembangannya untuk ke depan, kita kan udah komitmen dalam 5 tahun yang akan datang, kita akan buka 20 Hypermart tiap tahun. Tiap tahun, jadi 100. Ya 100, jadi kita bisa bikin totalnya kita bisa double apa yang kita punya dalam 5 tahun menjadi, yang sekarang 104 kan, hampir 204 kan dalam 5 tahun. Foodmart kita akan buka sekitar 6 sampai 10 tahun. Sekarang sudah 30? Sekarang sudah 30, dan Boston Health and Beauty sama juga 20 lah tiap tahun. Tapi kontribusi terhadap sales terbesar masih? Tetap Hypermart, sekitar 92 persen. 92 persen. Tahun lalu katanya 12 triliun ya salesnya? Iya. Tahun ini kira-kira berapa? Tidak ada pertumbuhan, merkirakan pertumbuhan dibandingkan tahun yang lalu 17 sampai 18 persen. 17-18 persen, itu luar biasa ya. Nah tahun depan kita estimasikan pertumbuhannya adalah 20 persen. Apa uniqueness dari Hypermart ini sehingga orang sebaiknya kalau beli barang ke Hypermart? Nomor 1, kita selalu kan dari belakangnya merchandising itu tim kita adalah semuanya lokal. Jadi lokal itu tahu dengan barang apa sih yang dibutuhkan dengan kita. Jadi kita ngerti apa yang konsumen kita perlu. Dibantu dengan beberapa juga konsultan kita untuk pelayanan dan kualitasnya. Jadi dari uniqueness adalah kita tahunya masyarakat, kita tahunya konsumen kita. Dan kita selalu melakukan sesuatu studi supaya kita bisa mengerti konsumen kita. Gaya di high card yang tadi saya katakan, kita sudah punya 5 juta pelanggan, konsumen. Di situ kita tahu konsumen kami yang aktif siapa. Mereka perlunya apa. Itu bisa dimonitor. Bisa ketemu memonitor. Kalau dia beli umumnya satu barang, biasa beli barang apa. Dan umurnya apa. Jadi kita bisa mengerti melalui kartu. Kalau Lipo Group punya tagline karena impacting lives. Nah itu sebuah grup termasuk Matahari Putra Prima. Kemudian bagaimana velus yang ditanamkan di Matahari Putra Prima. Itu menggerakkan karyawan begini banyak. Untuk Hypermart kita selalu bilang, Integrity is number one. Customer kita is our number one priority. Jadi kita make sure that with our service, our customer is always happy. Berapa karyawan sekarang? Sekarang kita sudah ada memperkerjakan sekitar 15 ribu karyawan. Sekarang ini kan harga sam Hypermart naik terus ya? Naik terus Pak. Luar biasa. Baru kemarin aja kita mendapat value paling tinggi. Sudah mencapai 3.500 persaham. Kalau begitu, jadi nilai enterprise-nya sekitar bulan lebih 20 triliun. Sekarang kita bilang Matahari Hypermart ini sudah market leader untuk di bidang retail. Untuk di kelas Hypermarket ya? Market leader. Luar biasa. Pak Mel ini kan sudah lama di Indonesia, 28 tahun ya? Iya Pak. 28 tahun. 28 tahun. 28 tahun. Kelahiran Filipina tapi sudah warga-wari Indonesia. Luar biasa. Apa yang menarik di Indonesia nih Pak? Indonesia itu pertama kalau kita bilang karyawan. Karyawan kita secara kebudayaan kita, kita mau melayani orang. Luar biasa ya. Kalau kita bilang kita kan sopan. Jadi karyawan kita... Memang dari kulture-nya memang punya hospitality dan semangat melayani ya? Betul. Itu kelebihan kita dari luar negeri. Betul. Dan dengan dibantu dengan proper training, itu bisa meningkatkan lagi nih pelayanan-pelayanan karyawan kita. Sudah 4-5 tahun bekerja di Matahari Puter Prima ya? Bukan mulai 2020, jadi 14 tahun Pak. 14 tahun. Nah kalau nanti dipindahkan ke perusahaan lain, apa ya kira-kira yang... Oh saya meninggalkan Hypermart ini, saya ingin levelnya sekian. Kita kalau saya pindah sekarang, saya akan bisa bilang Hypermart itu sebetulnya modern retail yang terbesar di Indonesia. Dan ini kita mulanya sebagai betul-betul lokal Pak. Kita kan ada bantuan dari perusahaan asing. Ini lokal brand. Lokal-lokal brand. Kita kembangkan dengan talent-talent lain lokal. Memang dibantu dengan beberapa konsultan kita dan beberapa ekspatrik. Tapi kita bisa bilang ini betul-betul punya Indonesia. Jadi Hypermart is in Indonesian. Mulai dari sebelah. No franchise, no royalty. Jadi menarik juga Pak Meloni seorang akuntan ya? Iya. Tapi bekerja di perusahaan retail. Yang penting di seluruh bisnis Pak bisa hitung. Costnya harus diturunkan. Apa namanya, operasi harus dimaksimalkan. Bisnis apapun harus punya perhitungan tepat ya? Apalagi kalau kita menghadapi beberapa waktu yang agak ketat, kita harus tekan cost kita Pak. Supaya apa yang kita bisa menghemat itu, kita bisa pass it on to our cost sumber. Pemirsa, Matahari Putar Prima, khususnya Hypermart, sudah menjadi market leader bisnis retail di Malaysia. Ke depan, Matahari Putar Prima akan terus memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Kita jumpa lagi dalam acara CEO Talks berikutnya. Terima kasih, Pak. Teh, teh, teh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.